Isu terkait pemilu 2024 tak lagi menjadi rahasia, melainkan telah diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang terkenal dengan sistem demokrasi, tentu Indonesia menjaga citra diri sebagai negara yang terstruktur dan terarah. Bawaslu sudah mulai gencar, melaksanakan tahap demi tahap dalam rekrutmen pencalonan dari masing-masing partai di Indonesia tanpa terkecuali partai PKS. Sesuai dengan surat Ketua Bawaslu RI No. 314-HK100-K1-9-2022 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilihan umum tahun 2024. Tanggal 9 September 2022, pedoman ini kemudian diturunkan terlebih dahulu ke bawah seluruh provinsi, kemudian diteruskan kepada seluruh bawah seluruh kabupaten kota tanpa terkecuali provinsi Jambi. Di tengah porak-poranda situasi Indonesia saat ini, dengan situasi yang tentu belum baik-baik saja, terutama dalam sisi ekonomi, di isu kenaikan BBM maupun masalah lainnya. Lantas bagaimanakah persiapan partai menyambut pemilu 2024 di tengah kondisi Indonesia saat ini? Semuanya akan kami rangkum dalam Injambi. Diskusi publik persiapan pemilu 2024 bersama saya, Elvina Elisabeth. Inilah Injambi selengkapnya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Injambi, edisi spesial diskusi publik persiapan pemilu 2024. Saat ini saya sudah bersama dua narasumber yang hebat. Mari kita sambut bersama Ibu Yanti, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Terima kasih. Nama saya, Yanti Yosefa, anggota DPRD Kota Jambi, Komisi 1 saat ini. Baik, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, boleh perkenalkan dirinya dulu? Baik, terima kasih. Nama saya Hizbullah. Kebetulan saat ini diamanahkan menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Kadang Sejahtera Kota Jambi dan juga segaligus anggota DPRD Kota Jambi, Komisi 2. Baik, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Injambi. Baik, kita langsung saja terkait pemilu 2024. Saya ingin bertanya ke Ibu Antti terlebih dahulu. Bagaimana pandangan Ibu terhadap akan diadakannya pemilu di tahun 2024 mendatang? Ya, Alhamdulillah ya 2024 itu sebentar lagi. Jadi, ini merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Karena momen inilah kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan ke depannya. Ya, termasuk kita di Kota Jambi. Jadi, kita berharap nanti momen 2024 ini benar-benar bisa pemilu itu terlaksana dengan sebaik mungkin dan bisa melahirkan memang pemimpin yang sesuai dengan harapan kita semua membawa perubahan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, kita akan ke Pak Hispullah. Sudah sejauh manakah persiapan Provinsi Jambi dalam menyambut pemilu 2024? Ya, 2024 ini sebentar lagi ya. Saya kira dan seluruh komponen sedang mempersiapkan diri untuk pemilu 2024 dan kami sebagai partai politik juga sama, sedang mempersiapkan diri juga agar cita-cita besar kami untuk menang pemilu di 2024 bisa tercapai. Sebagai peserta pemilu, kami juga akan mengikuti prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Dan sekarang tahapannya sedang verifikasi partai politik. Tahapan itu sedang kita ikuti dan mudah-mudahan dalam waktu yang singkat sudah bisa clear peserta pemilunya siapa saja dan barangkali nanti akan terus berkondisi dengan KPU maupun Bawaslu terkait dengan bagaimana menyelenggarkan pemilu yang luber, jurdil agar semuanya berjalan dan cita-cita besar demokrasi akan tercapai. Baik, kita harap tahun 2024 kita dapat memiliki pemimpin yang semakin baik. Saya ingin ke Bu Antti lagi. Seperti yang kita ketahui situasi Provinsi Jambi saat ini sedang banyak masalah nih Bu. Inflasi, BBM, kemudian batu bara yang belum terpecahkan maupun masalah lainnya Bu. Menurut pandangan Ibu, apakah Jambi mampu melaksanakan pemilu dengan efektif di dalam situasi saat ini Bu? Ya, kembali ya, dalam apakah pemilu ya besok ini bisa berjalan efektif gitu. Sebenarnya bisa kalau kita mau ini ya, bisa atau tidak itu semuanya tergantung kepada penyelenggaranya gitu ya. Ada seluruh masyarakat yang ikut di dalam pemilu gitu ya. Nah, memang persoalan di masyarakat kita ini akan terus ya gitu, pasti akan selalu ada ya. Cuma kan persoalannya bagaimana kita berharap pemimpin kita bisa mengelola seluruh persoalan-persoalan itu gitu. Sehingga ya masyarakat bisa melewati persoalan-persoalannya dengan baik gitu ya. Ada keadilan, ada kesejahteraan gitu. Dan masyarakat tidak ada kesenjangan ya, kesenjangan yang terlalu jauh, pendidikan yang terus maju dan terus menjadi lebih bagus ya. Harapannya kan seperti itu dan kita benar-benar ya sangat berharap sekali baik itu pada pemerintah gitu dan seluruh penyelenggara pemilu gitu kan. Dan semuanya bisa saling bersinergi ya dan berkolaborasi dan sama-sama memiliki tekat yang, yang sama ya untuk bagaimana kita bersama-sama mensukseskan pemilu besok gitu. Sehingga pemilu bukan hanya sekadar ya seperti seremonial, artinya sekadar rutunitas bangsa gitu ya. Padahal pemilu itu sudah menghabiskan anggaran yang sangat besar gitu. Jadi kita memang sangat berharap sekali pemilu yang ke depannya terus menjadi lebih baik lagi gitu ya. Tidak ada pemilu yang dilakukan itu, ya itu tadi tidak efektif ya. Tidak efektif itu artinya memang tidak sesuai penyelenggaraannya, mungkin banyak manipulasi dan seterusnya gitu ya. Kita berharap memang ada pemilu itu berjalan dengan sesuai prinsipnya itu jurdil gitu ya. Jujur ya kemudian adil langsung dan terbuka gitu ya. Ya mungkin itu kita besar sekali harapannya ke depannya pemilu 2024nya benar-benar bisa berjalan secara maksimal dan bisa memberikan sebuah perubahan yang lebih baik lagi kepada untuk Jambi ke depannya. Baik, artinya pemilu dapat berjalan dengan efektif apabila semua mau bersinergi dan bekerja sama. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Hizbullah. Menurut sudut pandang Bapak bagaimana partisipasi masyarakat di Provinsi Jambi terhadap pemilu? Ya ini tantangan sebagai sebuah partai politik ya, bagaimana mengajak masyarakat untuk tidak golput, untuk bersama-sama memberikan bangsa dengan cara memberikan pilihannya pada pemilu nanti. Nah ini pastinya terkait dengan pendidikan politik, nah ini tantangan kita sebagai partai politik. Di PKS juga kita mengadakan pendidikan politik untuk anak muda, untuk masyarakat juga. Dan saya ingin tidak hanya di partai kami, partai yang lain juga sama, karena pendidikan politik inilah yang nanti akan memberikan guide kepada masyarakat untuk memilih mana kira-kira yang pas. Dan juga yang penting sekarang adalah memberikan optimisme kepada masyarakat bahwa pemilu itu penting. Kan sekarang lihat gejolak-gejolak ya, inflasi, batu barat, segala permasalahan ini terkadang memberikan masyarakat apatis. Nah ini kita coba membangun harapan kepada mereka, kepada masyarakat bahwa pemilu adalah kesempatan untuk melakukan perubahan. Jadi kalau kondisi sekarang tidak mapan untuk menuju kepada sesuatu yang dicatatakan melalui pemilu lah. Gitu ya, kayak misalnya di luar negeri misalnya, kalau sebuah pemerintahan tidak sukses, ya pemilu berikutnya pasti akan kalah dia. Selalu begitu kalau di luar negeri, nah di Indonesia harapannya juga seperti itu. Nah jadi kalau bagaimana membangun optimisme, membangun harapan, memberikan edukasi politik kepada masyarakat, betapa pentingnya pemilu itu. Nah harapnya dengan ini maka partisipasi masyarakat akan pemilu semakin tinggi, harapannya begitu. Baik, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini, namun kita harus cedat terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, kembali lagi bersama kami di Injambi. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana persiapan pemilu di tahun 2024. Saya ingin bertanya lagi ke Ibu Anti, seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak sekali masyarakat di Indonesia yang golput nih Bu. Nah bagaimana ini Bu, solusi dan pendapat Ibu? Ya memang pada kenyataannya seperti itu ya gitu, pemilu yang kemarin juga kita menyaksikan gitu ya, masih banyak masyarakat kita yang merasa tidak penting ya pemilu itu sehingga mereka tidak ikut mencoblos gitu atau golput. Nah ini kita benar-benar berharap sekali ya ke depannya bagaimana terus masyarakat itu memiliki kesadaran bahwa emang ini penting loh gitu. Ini satu-satunya ini sejalan atau cara kita semuanya masyarakat menyampaikan bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat atau bangsa dan negara kita gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari pemilu kemarin misalnya banyak kok media ya gitu ya TV juga menyampaikan misalnya juga dari pemerintah ya menghimbau gitu ya masyarakat ya jangan lupa gitu ya nanti apa namanya ini kan menyalurkan ya suaranya jangan sampai tidak ikut pemilu. Nah gitu sebenarnya sudah ada ya himbawan dari pemerintah sudah ada gitu kan namun memang masyarakat kita masih banyak yang belum itu menyeluruhkan ya masih banyak golput gitu. Jadi sebenarnya kita terus ya berharap gitu ya bagaimana pemerintah ya masih terus harus memberikan pendidikan politik termasuk juga partai politik ya gitu ya memang sebenarnya seluruh partai politik itu berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat gitu kemudian juga pada tokoh masyarakat dan seluruhnya ya kita berharap bagaimana ini kita mengingatkan nih semuanya nih anggota keluarga kita gitu ya yuk semuanya kita ini besok jangan sampai ada yang golput gitu karena kalau di dalam Islam juga sebenarnya seperti itu diajarkan ya gitu atau bahwa ketika ada sebuah pemilihan maka ketika kita golput itu dianggap kita itu sebenarnya dianggap yang tidak peduli ya gitu tidak peduli dengan masyarakat kita misalnya ketika di RT kita nih ada pemilihan ketua RT gitu terus mungkin ada yang gak mau ah saya mau gak usah nyoplos lah gitu ikut aja misalnya ada yang seperti itu atau ya gak mau ah gak ada yang cocok sama saya nih calonnya saya gak usah memilih gitu itu sebenarnya tidak boleh ya gitu kan karena itu dianggap kita berarti kita tidak peduli dengan RT kita gitu jadi harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus peduli ya gitu jadi sebenarnya kita ikut pemilu itu merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap bangsa dan negara kita gitu jadi kalau dalam Islam itu juga haram ya hukumnya kalau abstain ya namanya tidak bersuara ya tidak punya pilihan tuh itu sebenarnya udah bagus ya jadi kita tuh emang harus punya pilihan gitu misalnya calon-calonnya kayak yang ada yang cocok nih sama saya gitu kan tetap harus ada yang kita pilih-pilih lah diantara itu yang memang yang mendekati gitu yang ini yang penting kita harus memilih harus punya suara jadi jangan sampai kita tidak punya suara atau golpot jadi kita harapannya nih nanti ya besok pemilu besok tuh ya kalau bisa tidak ada ya kalaupun ada maksudnya sangat sedikit ya harapannya memang semua masyarakat bersemangat untuk mengikut pemilu besok sehingga memang pemilunya dia efektif gitu kalau masyarakat yang ikut cuman se-separoh ya masih banyak yang tidak ikut gitu dalam pencobosan nah ini ini namanya pemilu tidak efektif ya artinya masyarakat apa ya apa ya proses pemilu tuh belum bisa berjalan yang maksimal nah ini mungkin dari sekarang kita masih ada waktu ya terus untuk memberikan proses edukasi kepada masyarakat yuk pemilu ini penting lah kita sama-sama mempersiapkan diri kita terus bagaimana kita bersama-sama menyiapkan dan memilih nanti calon pemimpin kita untuk ke depannya untuk 5 tahun ke depannya baik menarik sekali untuk pemirsa di rumah seperti yang ibu bilang bahwa suara pemirsa sangat penting untuk negara kita baik akan kita lanjutkan lagi ke Pak Hizbullah dalam situasi pemilu pasti akan ada situasi panas dari setiap partai politik ya Pak untuk melancarkan kampanye paslon masing-masing lalu bagaimana seharusnya langkah yang tepat untuk mencegah hal pelencengan yang dilakukan masing-masing partai silakan Pak ya kalau suasana boleh panas tapi hati tetap dingin ya itu penting dalam politik seperti itu sebenarnya jadi ya ini makanya ada istilah pesta kan jadi pesta demokrasi kita senang-senang aja sebenarnya bagaimana membuat pemilu itu menjadi menyenangkan kemudian partisipasinya semakin tinggi semua terlibat semua komponen terlibat dalam pemilu nah ini suasana ini harus kita bangun sehingga harapannya nggak ada istilah suasana panas lagi dari pemilu ke pemilu sebenarnya sudah cukup pengalaman di Indonesia ini ya dan partai politik juga punya punya kepentingan luar biasa untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pemilu ya karena kalau terjadi penyelewangan yang rugi itu tidak hanya satu pihak seluruh komponen merasa harus merasa rugi ya kami di partai politik meskipun tidak terlibat ataupun tidak dirugikan secara langsung tapi secara umum kami akan dirugikan nah ini jadi sama-sama lah kita memiliki tekad yang sama memiliki semangat yang sama untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pemilu mungkin isu-isunya ya kita bikin yang ya yang sejuk-sejuk ya tidak dalam rangka untuk terutama black campaign itu yang ya harapannya memang kita masing-masing dalam peserta pemilu itu menunjolkan prestasi kita saja nggak harus menjatuhkan pihak lain begitu jadi kita coba untuk membangun keyakinan kepada publik bahwa misalnya PKS nih ya PKS punya prestasi kemudian punya kepedulian dan punya cita-cita besar yang bisa diciptakan nanti ketika misalnya dalam setelah pemilu ya karena memang pembuktiannya kan pasti setelah pemilu nah janji-janji itu diberikan pada saat kampanye nah ini harapannya masyarakat akan seperti itu suasana kondusif dan saya yakinlah insyaallah di 2024 tidak seperti yang kita khawatirkan ya insyaallah nyaman saya yakin sekali akan nyaman kemudian masyarakat bergembira rame-rame sehingga tingkat golput tadi yang ditanyakan itu semakin menurun kalau kemarin kan tingkat golput rata-rata di angka 20% nah nanti mudah-mudahan bisa turun dan ini tantangan bersama insyaallah begitu baik situasi boleh panas tapi hati harus tetap dingin ya Pak baik saya akan lanjut lagi ke Bu Anti untuk wilayah terpencil di Provinsi Jambi bagaimana Ibu caranya agar pemilu disana dapat berjalan dengan baik tanpa adanya timbul kecurangan jadi sebenarnya mau di wilayah perkotaan pun gitu ya atau mungkin wilayah terpencil sekalipun gitu tapi ketika penyelenggara pemilu itu sudah berkomitmen ya untuk melaksanakan pemilu se-efektif mungkin gitu ya dan memang sejujur dan seadil mungkin gitu ya kayak sebenarnya kecurangan itu bisa diatasi gitu jadi sebenarnya semuanya kembali kepada komitmen dari penyelenggara pemilu nah kita berharap gitu ya penyelenggara pemilu ya baik tuh KPU bahwa seludah seterusnya memang bisa bekerja dengan maksimal dan memang tidak memberi celah ya untuk terbukanya kecurangan-kecurangan ya walaupun ya namanya ini ya dalam kenyataannya memang ya itu kan peluang-peluang seperti itu akan selalu ada ya jadi kalau menurut saya bukan hanya di daerah terpencil jadi dimanapun sebenarnya ketika penyelenggara pemilu memiliki komitmen yang kuat gitu ya untuk terlaksananya pemilu yang efektif gitu maka ya kita yakin gitu walaupun di daerah terpencil sekalipun pemilu bisa terlaksana dengan baik gitu jadi sebenarnya ya peran yang besar tentu adalah ada pada penyelenggara pemilu bagaimana ya meminimalisir gitu dan memang menutup celah-celah untuk terjadinya kecurangan nah ini kita sangat berharap sekali pemilu ke depannya memang jauh lebih efektif dan jauh lebih berkualitas lagi baik terima kasih Ibu kita lanjutkan lagi ke Pak Hisbullah saya yang bertanya kampanye seperti apa yang diperbolehkan masing-masing partai terutama dengan banyaknya kasus suap dan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh calon kepada masyarakat siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini Pak? ya memang cita-cita besar kita itu kan demokrasi yang luber jurdil ya kejujuran dan keadilan itu memang harus kita ciptakan tapi memang mungkin butuh waktu kali ya butuh butuh waktu karena ini melibatkan banyak pihak ya kesadaran juga tidak bisa dari hanya partai politik masyarakat juga harus memiliki kesadaran yang sama ya agar tidak meminta uang atau menerima uang misalnya dan pada saat pemilu nah ini juga ya tantangannya seperti itu memang kunci dari demokrasi ini sebenarnya kesejahteraan kalau masyarakat sejahtera insyaallah luber jurdil itu secara otomatis akan tercipta sendiri dan ini mungkin harapannya nanti pelan-pelan negara Indonesia akan semakin baik dan kesejahteraan akan tercipta sehingga nanti juga otomatis pemilu akan tercipta secara demokratis nah ini tantangannya kita sendiri di partai politik juga berpesan betul kepada caleg-caleg kami misalnya ya caleg-caleg kami untuk tidak mani politik ya bagaimana kampanye-kampanye secara baik ya sopan ya sehingga tidak tidak menimbulkan kekisruhan kegaduhan dan seperti itu jadi terus itulah yang harus kita bangun kerjasama antar partai politik juga dibangun agar tidak ada saling menjatuhkan ya meskipun itu di lapangan ya pasti ada tetapi paling tidak kita minimalisir nah ini tantangannya nah harapannya sih harapannya mudah-mudahan 2004 gak seperti itu kadang kita terlalu takut saja dengan pemilu-pemilu yang lalu misalnya tapi masyarakat semakin dewasa kan insyaallah kami yakin betul sebagai partai politik masyarakat semakin dibasa kemudian juga tidak akan terpengaruh dengan kampanye negatif atau black campaign tidak juga akan terpengaruh dengan mani politik ya karena mereka memahamin betul masyarakat itu bahwa hajat hidup mereka sangat tergantung dengan hasil pemilu gitu jadi kalau mereka cara memilih nanti pada saat pemilunya tidak tepat tidak benar maka hasilnya akan buruk juga nah mereka syarakat sudah memahamin itu insyaallah jadi ya saya yakin betul pemilu 2004 akan semakin baik insyaallah baik kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah jeda yang berikut tetap bersama kami di Injambi kembali lagi bersama kami pemirsa di Injambi diskusi publik persiapan pemilu 2024 tadi sudah kita bahas sedikit tentang persiapan pemilu saya akan bertanya lagi ke Bu Anti dari partai PKS sendiri sejauh manakah persiapan yang telah dilakukan akankah ada kemungkinan melakukan koalisi dengan partai lain Bu? ya PKS ya sebagaimana juga ya mungkin partai yang lain juga sama ya dari sekarang tuh sudah mulai melakukan persiapan-persiapan untuk menuju kemenangan di 2024 dan tentu ya semuanya udah mulai disiapkan semuanya ya gitu ya mulai dari struktur partai kemudian juga pengurus dan para anggota ya dan kadar partai dan juga persiapan untuk caleg ya gitu ya jadi calon untuk legislatifnya itu juga sudah disiapkan dan itu memang semua partai sudah menyiapkan jadi kalau tidak salah akhir tahun ini juga semuanya sudah bisa kita mengetahui siapa-siapa saja caleg yang ditetapkan oleh partai dan setelah ditetapkan maka seluruh caleg tentu akan bekerja secara maksimal untuk bisa meraih kemenangan nanti di 2024 gitu ya baik saya akan bertanya lagi ke Pak Hisbullah bagaimana cara mewujudkan pemilu yang dilandaskan dengan luber judil iya ini luber judil ya itu dari pemilu ke pemilu selalu digaungkan seperti itu dan sekali lagi bahwa memang ini kesadaran publik kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan partai politik punya kepentingan luar biasa ya jadi bagaimana masyarakat memahamin betul bahwa dia harus memilih sebuah partai politik atau memilih calegnya karena dasar apa gitu ya karena kepentingan apa cita-cita apa jadi seperti itu jadi kalau nanti masyarakat kita dorong sebenarnya untuk lebih selektif dalam menentukan pilihannya banyak cara untuk seperti itu ya misalnya lihat googling lihat apapun ya sumber informasi tentang kinerja sebuah partai politik bisa dilihat sekarang sangat nyata nah dengan seperti itu nanti masyarakat menuju TPS sudah punya pilihannya atau bahkan jauh-jauh hari mereka sudah memiliki pilihan oh saya akan memilih partai A, partai B, partai C misalnya begitu nah dengan seperti itu otomatis lu berjudilah akan tercipta ya bagaimana kejujuran bagaimana apa namanya keterbukaan bagaimana siapa yang akan mengawasi pemilu misalnya begitu nah harapannya tidak hanya kepada bawah selu karena bawah selu berapa orang sih gitu ya nah harapannya yang kedepan adalah masyarakat yang akan mengevaluasi atau melihat ataupun mengawasi pelaksanaan pemilu karena masyarakatnya jumlahnya banyak mereka sendiri akan protes kalau terjadi kecurangan-kecurangan karena mereka punya kepentingan nah jadi harapannya seperti itu bahwa kunci utama dalam lu berjudi ini sebenarnya adalah masyarakat pemilihnya itu sendiri nah pemilihlah yang akan menentukan apakah seberapa berkualitasnya demokrasi seberapa berkualitasnya pemilu itu nah ini itu yang saya atau kami dalam PKS juga mendorong masyarakat seperti itu Bapak Ibu ya coba pilihlah yang terbaik yang kira-kira akan memberikan garansi untuk perbaikan ke depan memberikan harapan atau kira-kira komit terhadap janji-janjinya partai politik kan insya Allah sudah bisa dibaca track recordnya masyarakat juga bisa melihat meyakinin itu semakin baik karena memang era sekarang informasi luar biasa terbuka dia bisa melihat caleg A seperti apa apa namanya prestasinya seperti apa etitudenya seperti apa gitu ya akan terbaca gampang sekarang lihat facebook atau apapun bisa mengevolansi itu jadi insya Allah lu berjudil akan tercipta di 2024 baik artinya tanggung jawab lu berjudil ini adalah tanggung jawab bersama ya Pak dimana masyarakat juga harus peduli dan para calon harus berkomitmen dalam setiap tanggung jawabnya baik kita lanjutkan lagi saya ingin bertanya sudut pandang masing-masing dari Pak Hisbullah bagaimana sudut pandang Bapak dari sisi partai PKS sendiri akan banyaknya terjadi gejolak politik tentunya bagaimana sikap PKS dalam mengatasi gejolak politik ini Pak ya yang jelas kami tidak akan memancing di air keruh ya jadi tidak mengambil kesempatan dalam sebuah kondisi yang kisru gitu ya tetapi memang masyarakat juga bisa melihat bahwa bagaimana sih prestasi pemerintahan saat ini ya kalau kita lihat tadi gejolak inflasi BBM naik dan seterusnya itu masyarakat semua menilai masyarakat bisa melihat dan itu adalah bisa menjadi salah satu parameter gejolak gejolak politik dan terkadang memang dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu untuk semakin memperkerus suasana nah kita di PKS sebenarnya juga sangat jelas komitmennya bahwa hadir untuk mesejahterakan masyarakat salah satu contohnya adalah misalnya kami menolak kenaikan BBM ini bukti bahwa kami komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat karena kenaikan BBM itu kan dampaknya luar biasa luasnya ya inflasi pengangguran stunting tingkat demokrasi akan menurun tingkat kesejahteraan pasti akan menurun nah ini bukti bahwa gejolak itu akan tercipta sendiri seiring dengan kinerja pemerintah dan kami di PKS tidak menciptakan itu loh ya jadi mereka menciptakan sendiri kondisi yang tidak tidak apa pun tidak kondusif dan masyarakat nanti akan memiliki pilihan-pilihannya terhadap itu nah ini jadi apa namanya nanti di 2004 ya pasti akan gejolak ataupun itu akan terbaca dan biasanya digoreng-goreng begitu ya akan digoreng di apa di apa namanya dimainkan oleh oknum-oknum tertentu agar semakin ada gejolak tapi sekali lagi bahwa kita di PKS punya komitmen bahwa kami hadir dengan prestasi-prestasi kami insyaallah dengan cita-cita besar kemudian dengan komitmen-komitmen kami sebagai partai politik yang memiliki cita-cita untuk mesejahterakan masyarakat gitu baik menurut Ibu Andi sendiri bagaimana PKS mengatasi gejolak politik ini ibu ya tadi disampaikan Pak Hizmullah ya jadi memang yang menciptakan kondisi yang kondusif itu adalah memang seluruhnya gitu ya dari pemerintah kemudian masyarakat termasuk juga dari partai politik gitu kami dari PKS yang seolah-olah punya komitmen ya untuk terus bekerja dan bekerja melayani masyarakat jadi tidak apa namanya walaupun mungkin kondisi saat ini yang kurang kondusif banyak terjadi gejolak inflasi dan seterusnya gitu ya tapi kita dari PKS tidak memanfaatkan kondisi itu ya untuk justru lebih buruk ya tapi kita berharap gitu bagaimana terus PKS terus komitmen untuk berkhidmat pada masyarakat dan terus bersama dengan rakyat ya dan berjuang untuk membangun masyarakat kedepannya yang adil sejahtera dan bermaktabat ya itu komitmen dari PKS gitu jadi kalaupun ada kisru dan segala macamnya kita berusaha untuk bagaimana menciptakan ya kondisi yang kondusif ya gitu mungkin baik artinya PKS selalu berusaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif di tengah hingar-bingar politik ya Bapak Bu akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah jeda yang berikut tetaplah bersama kami baik kembali lagi bersama kami pemirsa di Injambi tadi kita sudah membahas sedikit tentang persiapan pemilu 2024 saya ingin mendengar nih dan mungkin pemirsa di rumah juga ingin mendengar tentang harapan dan himbawan dari Bapak dan Ibu untuk pemilu 2024 yang mendatang dari Ibu dulu mungkin boleh ya terima kasih ya kami dari partai PKS ya menghimbau ya kepada seluruh ya masyarakat Jambi Ayo kita bersama-sama bersemangat menyebut pemilu 2024 menciptakan demokrasi yang berkualitas dan dengan cara kita bersemangat untuk ikut ya dalam pencoblosan di pemilu 2024 mulai dari sekarang maka tentukan pilihan dan jangan sampai salah memilih ya karena nanti kita ketika salah memilih nanti kita akan merasakan akibat itu selama 5 tahun ke depan jadi kami menghimbau pada seluruh masyarakat Jambi yang sampai kita melewatkan pemilu 2024 dan pastikan diri kita keluarga kita dan masyarakat kita untuk semuanya ikut dalam memilih ya pada pemilu 2024 semoga ke depannya ya dengan pemilu 2024 ini akan lahir pemimpin yang baru dan nanti akan membawa sebuah kebijakan yang baru dan nanti akan membawa kemajuan masyarakat yang adil sejahtera dan bermartabat baik luar biasa dari Pak Hisbolo sendiri bagaimana nih Pak harapan dan himbawan untuk masyarakat di rumah ya kalau harapannya sih bagaimana 2024 ini hasil pemilunya semakin baik jadi momentum ini tolong dimanfaatkan betul oleh masyarakat karena memang kalau ada pengen perubahan inilah kesempatannya jadi jangan sia-siakan sekarang mulai dari sekarang berpikir kira-kira caleg mana yang akan dipilih gitu ya atau partai politik mana yang kira-kira merekomendasikan calegnya yang pas dan partai mana atau caleg mana yang kira-kira memberikan harapan dan menciptakan harapan memujudkan harapan-harapan itu yang masyarakat inginkan nah ini kesempatannya jadi masih ada waktu satu setengah tahun untuk mulai ya menimbang-nimbang melihat kondisi terkini melihat kinerja sebuah partai politik karena harus begitu masyarakat harus melihat track record dari sebuah partai politik harapannya masyarakat seperti itu melek politik tolong dilihat betul-betul siapa sih yang bekerja untuk masyarakat begitu ya dan mudah-mudahan dengan seperti itu PKS adalah salah satu bagian daripada partai politik yang memiliki kinerja yang baik mudah-mudahan insyaallah kami terus berjuang untuk itu dan nanti di 2024 harapannya juga ya pilihan terhadap PKS misalnya akan semakin banyak dan kami akan berjuang untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera gitu baik luar biasa sekali pemilu merupakan kesempatan Indonesia untuk mendapatkan perubahan oleh karena itu marilah kita ciptakan demokrasi yang berkualitas di pemilu 2024 jangan lupa saksikan In Jambi setiap hari Jumat pukul 20 WIB hanya di Cek TV Inspirasi Kito saya Alvina beserta kru pamit undur diri dan selamat malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!